Untuk kalian yang suka chatting dengan orang luar negeri, baik via WhatsApp, kemudian Messenger, Telegram, dan aplikasi chatting lainnya, itu bisa mengaktifkan yang namanya Translate, sehingga kita tidak perlu buka tutup aplikasi Google Translate, hanya untuk chatting. Untuk Xiaomi sendiri, kalau kalian yang pakai keyboardnya itu, kadang bawaannya itu pakai yang namanya emoji keyboard. Jadi kalau emoji keyboard ini memang belum ada fitur Translate kalau dilihat di sini. Jadi kalau tidak ada, itu cari saja di Playstore dengan kata kunci Google Keyboard atau Gboard seperti ini. Nah ini merupakan keyboard dari Google, jadi kalau dari Google ini sudah otomatis ada Google Translate-nya. Tapi biasanya kalau Xiaomi yang sekarang itu pasti ada, sudah terinstall ketika kita beli HP baru. Untuk itu, silakan tukar saja di bagian setelan ini. Setelan, kemudian gulir ke bawah, pilih bagian yang namanya setelan tambahan, pilih bahasa dan masukkan, kemudian lihat di bagian ini keyboard saat ini. Jadi kalau ada dua keyboard, silakan diganti saja. Kalau lagi non-aktif, silakan dihidupkan. Jadi seperti itu. Atau kalian matikan saja emoji keyboard ini, otomatis beralih ke Google Keyboard. Nah yang ini sudah beralih ke Google Keyboard. Kemudian pengaturan Google Keyboard itu, kalian bisa pilih di bagian ini. Nah, pastikan untuk menu tampilkan strip saran ini, kalian aktifkan. Yang lain bisa kalian matikan. Untuk pengaturannya, kalau tidak dibutuhkan. Nah, di mana letak terjemahannya berikut ini. Kalian buka suatu aplikasi chatting, di sini saya contohkan di pencarian Playstore saya. Nah, kalian lihat di sini, di bagian atasnya itu ada beberapa menu. Jadi menu ini bisa di custom, mau kita tambahkan ke atas atau kita buang ke bawah seperti ini. Tapi harus ditambahkan dulu. Tekan lama untuk mengaturnya. Jadi Google Translate itu ada di bagian ini. Nah, yang ini terjemahan bisa kita letakkan ke atas. Untuk itu, cara menggunakan seperti ini, kalau sudah berada di atas. Kalian bisa pilih di sini untuk menampilkan. Misalnya, kalian ingin melakukan terjemahan, pilih di sini. Nah, kalian bisa deteksi bahasa ini otomatis, kemudian bisa diubah ke bahasa apapun. Silahkan dipilih. Misalnya, selamat pagi. Kemudian, lihat icon jantang yang di sini. Nah, itu akan menjadi good morning yang di atas. Jadi, dia langsung hasil terjemahnya dikirim ke sini. Jadi, kalau kita chatting, akan muncul di sini. Kemudian, kalau kita misalnya nemu chatting di WhatsApp, terus kita ingin menerjemahkan dengan cepat, kalian tekan lama saja di sini. Di chattingnya, lalu disalin. Kemudian, ini bisa juga kalian ubah dulu, deteksi bahasa. Pilih Indonesia di sini. Karena kita ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian, kalian tekan lama di sini, pilih tempel. Nanti kalian pilih di sini. Nah, dia otomatis di atas ini. Selamat pagi. Jadi, seperti itu. Itu saja caranya. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.